Intro Salam sejahtera pemirsa dimanapun Anda berada Senang bertemu kembali dalam acara Pendalaman Alkitab Sekilas Tentang Allah Kita Tidak terasa episode ini adalah episode yang ke-13 Atau episode terakhir dari seri Pendalaman Alkitab yang bertemakan tentang Sekilas Tentang Allah Kita Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah dengan setia mengikuti acara tayangan Pendalaman Alkitab Sekilas Tentang Allah Kita Dan bila Anda ingin menyaksikan kembali episode-episode yang sebelumnya Anda bisa mengunjungi Youtube Wium.com Baiklah pemirsa pada episode ini kita akan memulai membahas episode tentang janji kedatangannya kembali Dan seperti biasa kita senang sudah ditemani oleh Pendeta David Panjaitan Shalom Pendeta David Panjaitan Shalom Saudara Eser dan pemirsa dimanapun Anda berada Baiklah untuk mengawali diskusi kita pada pertemuan ini Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 22 ayat 12 Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya Ini adalah mengenai janji kedatangan Yesus yang kedua kali Dan kita akan bertanya kepada Pendeta David Panjaitan Mengapa kita harus percaya bahwa Yesus akan datang kembali Atau datang segera Baik terima kasih Saudara Eser dan pemirsa dimanapun Anda berada Ujung daripada perjalanan kerohanian kita itu adalah menanti kedatangan siapa Yesus Bersiap untuk menyambut kedatangannya Yang dari dulu selalu dikatakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan apa Datang segera Waktu saya anak-anak orang tua saya hotbahkan bahwa Yesus segera datang Sekarang anak saya sudah umur 12 tahun Hotbah saya sama juga Tapi dia belum juga apa Juga datang Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Berapa lama segera itu Itu yang menjadi pertanyaan Lalu yang kedua Fokus apa yang perlu kita perhatikan Pada waktu kita mendengar Yesus akan segera datang Dan kita melihat tanda-tanda dari kedatangan Yesus yang tidak lama lagi Yang pertama adalah Sebagaimana kepastian Kedatangan Yesus yang pertama kali Mungkin saudara Eser ingat sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali Beberapa ayat di Alkitab Salah satunya adalah Yesaya Menceritakan bahwa Yesus akan lahir Ya akan lahir Ya akan lahir seorang juru selamat di kota Daud Lalu digenapi kelahiran Yesus di mana Di Bethlehem Kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali Sepasti penggenapan janji kedatangannya yang pertama Itu yang paling penting Lalu yang kedua Sesegera apakah kedatangannya itu Ya Kalau kita baca buku Wahyu Pasal 22 Kata segera disana itu bukan masalah waktu Tetapi masalah apa Persiapan kita untuk menyambut kedatangannya Yesus yang kedua kali Kalau kita pelajari sekolah sahabat pelajaran kita ini Secara teliti ada disana dikatakan bahwa Sesegera kedatangan Yesus itu Selama apa Lama-lamanya segera itu adalah Selama kita tertidur Saya tidak tahu apakah saudara Esther pernah alami Saya sering alami kalau sudah capek pulang ke rumah tertidur Lalu tiba-tiba bangun Eh udah jam 8 ya Tidak terasa Kita sudah habiskan waktu sekian jam untuk apa Untuk tidur Jadi kata segera bagi Adam dan Hawa Kata segera bagi jaman bangsa Israel Dan kata segera bagi jaman kita sekarang yang sudah mati Maknanya adalah apa Sama Maknanya adalah apa Sama Kenapa saya katakan maknanya sama Karena salah satu ajaran gereja kita mengatakan bahwa Kematian itu sama dengan tidur Selama kita tidur kita tidak tahu apa-apa Jadi Adam dan Hawa sekarang tidak tahu sudah berapa lama dia menunggu Karena sudah mati Bangsa Israel juga yang sudah mati Tidak tahu berapa lama lagi Tidak berarti Dia mereka tidak tahu lagi berapa lama itu kata segera Lalu zaman kita sekarang mati Tidak mengerti juga arti kata segera Tapi pengenapannya adalah apa Adalah sama Adalah apa Sama Jadi kembali kepada yang tadi Kata segera disana bukan menunjukkan masalah waktu Tapi kata segera disana adalah menunjukkan Kesiapan kita untuk Menerima kedatangan Yesus yang tidak lama lagi Terima kasih pendeta Dan kita tahu bahwa Begitu Yesus lahir Setelah berapa tahun dia melayani dunia ini Kemudian dia mati Untuk menembus dosa-dosa kita Kira-kira apa hubungannya antara Kematian Yesus dengan Kedatangannya yang kedua kali Oke Ini yang selalu menjadi topik pembahasan yang menarik Kelahiran Yesus tidak lengkap tanpa kematian dan kebangkitannya Sering orang hanya fokus kepada kelahirannya Sering orang fokus hanya kepada kematiannya Jarang orang berfokus kepada kebangkitannya Tapi ini adalah satu apa Satu paket Sebagaimana kepastian kedatangannya yang pertama kali Sudah digenapi Sebagaimana kepastian Tentang kebangkitannya yang sudah digenapi Sepasti itu juga Penggenapan di dalam buku Wahyu Pasal 22 At yang ke-12 ini Kenapa saya katakan demikian Karena yang mengatakan itu adalah orang yang sama Yang mengatakan itu adalah orang yang sama Sebelum Yesus mati Dia katakan Oh bahwa saya akan Ya walaupun dia tidak bicara terang-terangan Tapi dia bicara secara Para apa Ilustrasi Bahwa dia akan Membangun keabah dalam waktu tiga hari Dan itu apa Digenapi Bahkan Yesus langsung bercerita kepada siapa Murid-muridnya Dia katakan secara Sederhana Oh saya akan mati Saya akan disalib Lalu saya akan bangkit Dia bangkit Dan di dalam kisah Pasal 2 Pada waktu dia naik ke sorga Malekat juga mengatakan Eh orang-orang Galilea Sebagaimana Kamu lihat dia pergi Seperti itu juga Kamu akan apa Lihat kedatangannya Jadi apa hubungannya Kebangkitan Yesus Kematian Yesus Kelahiran Yesus Dengan kedatangannya yang kedua kali Salah satu hubungannya adalah Sebagaimana kepastian Penggenapan terhadap Ketiga peristiwa yang pertama ini Sepasti itu juga Penggenapan terhadap Peristiwa kedatangan Yesus Yang tidak lama lagi Cuman masalahnya adalah Kita sering artikan Kata segera itu Dengan hitungan waktu Ya hitungan Ukuran waktu Tetapi arti kata segera itu Bukan masalah waktu Itu adalah masalah Kesiapan kita Untuk menyambut Apa Kedatangan Dia yang tidak lama lagi Oke pendeta Berarti dengan kata lain Bahwa kematian Kelahiran Yesus Itu hanya menunjukkan Bahwa kedatangan Yesus Yang kedua kali Itu pasti Karena Yesus telah lahir Dia telah mati Dia bangkit Dan dia pasti akan datang Kedua kali Baik pendeta Dan Pasti kita Sebagai umat-umat Yang sudah sering Dikatakan Menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Kira-kira mengapa Penting bagi kita Untuk hidup Dan sadar Bahwa Yesus itu Akan datang Segera Ketika kita Kadang merasa Bahwa kok Tuhan Sepertinya menunda Pada sebenarnya Dia tidak menunda Tapi Kira-kira mengapa Begitu penting bagi kita Untuk hidup Dan sadar Bahwa Yesus itu Pasti akan Datang segera Baik Untuk menjawab Pertanyaan Sudari Sudari Yang Sederhana Perlu Beberapa Item-item Yang akan Saya tanggapi Pertama Saya katakan Banyak umat Gereja kita Yang kurang tepat Saya mungkin Saya katakan Kurang tepat Menanggapi Mengartikan Tanda-tanda Kedatangan Yesus Yang kedua kali itu Dengan Interpretasi Yang kurang tepat Kenapa Saya katakan Demikian Sering kita Berpikir bahwa Tanda-tanda Kedatangan Yesus Yang kedua kali itu Sama seperti Nomor urut Antri makanan Ya Kalau ingat Di gereja kan Ayo-ayo Ada potluck Antri makan Biasanya yang dihudahulukan Itu adalah pendeta Yang kedua Pembicara Yang ketiga Yang berdoa Terus seperti Nomor apa Nomor antri Setiap Pembicara Setiap Pendengar Mengerti Bahwa Tanda-tanda Kedatangan Yesus Yang kedua kali itu Sama seperti Nomor antri Nah sekarang Saya kasih pertanyaan Kepada kita Salah satu Tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu Adalah gempa bumi Pertanyaan saya adalah Tahun berapa Pertama kali Gempa bumi Ada di dunia ini Kayaknya sebelum Saya lahir juga Sudah ada gempa bumi Bayangkan pertama kali Adalah bisa jadi Jamannya Nuh Goyang semua kan Oke yang kedua Perang Tahun berapa Pertama kali ada perang Nah kita susah jawab kan Yang saya maksud adalah Dari sejak zaman Perjanjian lama Perang sudah ada Sampai kita sekarang Tanggal ini Kita Taya rekaman disini Perang masih sedang berlangsung Nah kan ada pertanyaan yang besar Ada apa Saya punya pengertian begini Esther tinggal di Berastagi Lahir di Berastagi Sekarang di Jakarta Saya lahir di Bandung Sekarang di Jakarta Saya pikir saudara-saudara Pernah Pergi ke satu tempat Yang sejuk Ya boleh saya katakan Di puncak lah Pertanyaan saya ini agak sederhana Sedari Esther Mana lebih segar udara puncak Bandingkan Jakarta Sudah pasti puncak bukan Pertanyaan saya Dimana batas pemisah udara Jakarta Dan udara puncak Tepatnya Tepatnya Gak ada yang tahu Gak ada kan Gak ada Tetapi siapa saja Dari Jakarta Berangkat menuju puncak Setelah mereka Mendekati puncak Mereka akan katakan Kita sudah dekat Dari mana mereka tahu Karena udara Semakin lama Semakin apa Sejuk Ya semakin sejuk Oke kembali Kepada yang tadi Memang Dari awal Dikatakan Salah satu tanda kedatangan Yesus Yang kedua kali itu Adalah gempa bumi Semakin dekat Kedatangannya Gempa bumi itu Semakin sering Ya semakin sering Dan siapa Dan semua-semuanya Nah kembali Kepada pertanyaan tadi Kenapa kita harus sadar Bahwa Yesus Atau hidup Sadar bahwa Bahwa Yesus itu Segera datang Pertama yang paling penting Adalah persiapan Kalau kita tidak Menyadari Bahwa Yesus Segera datang Dengan memperhatikan Tanda-tanda dengan pengertian Seperti tadi Kita tidak akan pernah siap Tapi kalau kita Mengikuti Tanda-tanda Seperti yang tadi Lalu yang kedua Kita memang sudah Rindu Untuk menyambut Kedatangannya Kita akan siap Jadi persiapan Persiapan Jadi kembali kepada yang tadi Seperti saya katakan Bahwa Kata segera itu Tidak identik Dengan masalah Hitungan waktu Tapi masalah apa Kesiapan Karena bagi Hawa Dia bersiap Bahwa kedatangan Yesus Yang kedua kali itu Adalah kelahiran anaknya Tapi kadang Kendalanya pendeta Manusia gak siap-siap Itu Kembali Sudara Esther Saya pernah katakan Dalam episode-episode yang lalu Lingkungan sangat Mempengaruhi kita Lingkungan sangat Mempengaruhi kita Dan jangan salah Sudara-sudara Pemirsa dimanapun Anda berada Setan Sangat pintar Untuk membuat Kita terbuai Sangat pintar sekali Lihat Sudara-sudara Pada waktu Peristiwa Jaman Atau tanda-tanda Kedatangan Yesus Terjadi Digenapi Apa yang lain katakan Contoh Saya ambil satu contoh saja Tsunami Wah begitu hebohnya Tsunami beberapa tahun Yang lalu di Banda Aceh 2004 Kalau saya gak salah ingat itu 2004 bulan Desember Lalu muncul Kanternya Ada tanda Apa Alat yang dibuat Untuk mendeteksi Tanda-tanda tsunami Orang tenang-tenang aja kan Ada kelaparan Oh ada bantuan Untuk apa Kelaparan Disini perang Oh ada organisasi Yang membuat apa Berdamaian Dengan melihat ini Manusia cenderung Cenderung Untuk Tidak aware Dengan peristiwa apa Peristiwa tanda-tanda Kedatangan Yesusnya Karena semua ada apanya Ada kantarnya Nah disinilah perlunya Kejelian Disinilah perlu hubungan baik Antara umat Tuhan Dengan siapa Tuhan Ya antara umat Tuhan Dengan Dengan Tuhan Untuk meyakini bahwa Kedatangan Yesus yang kedua kali itu Memang segera apa Segera Segera datang Terima kasih pendeta Dan Yesus pasti akan datang segera Pasti akan datang Pasti akan datang Dan segeranya itu Hanya Tuhan yang tahu pasti Benar Hanya kita harus Mempersiapkan diri kita Sambil menunggu Kedatangannya Kira-kira Apa jenis kegiatan yang penting Yang harus kita lakukan Sambil menunggu Kedatangan Tuhan yang kedua kali Apakah Kita mikir Oh Tuhan mau datang segera Mari kita Misalnya Sudahlah Sudah cukup Dengan apa yang kita punya Mari kita tunggu saja Tuhan datang Kita gak perlu Melakukan ini lagi Melakukan itu Karena Tuhan pasti akan datang segera Kira-kira apa yang perlu kita Kegiatan apa yang perlu kita lakukan Sambil menunggu Kedatangan Tuhan yang kedua kali Kegiatan apa yang Yang Harus Atau Kita lakukan Pada waktu kita menunggu Kedatangan Yesus yang Kedua kali Sudah-sudah Saya suka membagikan pengalaman Saya orangnya Tidak terlalu sabar Menunggu istri belanja Dan umumnya Kaum suami itu Tidak terlalu sabar Menunggu istrinya Belanja Jadi saya Berfikir begini Pada waktu istri saya mau belanja Saya katakan Kamu akan belanja berapa jam Dia bilang Oke saya akan belanja sekian jam Oke Silahkan belanja Nah pada waktu dia berangkat Saya melakukan Beberapa Aktivitas Yang membuat saya Membuat saya tidak bosan dengan menunggu Lalu aktivitas saya itu adalah sesuatu yang saya perlukan Salah satu aktivitas yang saya lakukan adalah Saya coba bawa buku kecil Lalu saya coba baca-baca Setelah saya menikmati bacaan ini Tiba-tiba Tiba-tiba Saya sudah dicolek Eh Saya bilang Kamu sudah datang Sudah lebih dari waktu yang sudah dijanjikan Ya sudah lebih dari waktu yang sudah dijanjikan Bayangkan Mungkin dua jam Oke begitu saya baca Saya nikmati bacaan ini Saya Wah ini luar biasa Setelah Saya nikmati bacaan ini Istri saya kembali Sudah lebih dari waktu yang sudah apa Bisa jadi dua setengah jam Bisa jadi tiga jam Poin yang pertama adalah Kita memang harus melakukan kegiatan Apa kegiatan yang pertama adalah Kegiatan yang membuat kita untuk bersiap menyambut kedatangannya Itu poin yang pertama Lalu poin yang kedua Kegiatan yang kita lakukan adalah Pada waktu kita sudah bersiap dengan Dengan kedatangannya itu Maka kita pun akan membuat orang lain bersiap Untuk apa Kedatangannya yang tidak lama lagi Kenapa saya katakan demikian Kembali seorang penulis terkenal Di gereja kita mengatakan Tidak ada orang pun Tidak ada satu orang pun Yang akan masuk kerajaan sorga tanpa satu bintang Artinya Dia bisa membawa orang lain untuk masuk dalam apa Kerajaan sorga Bukan harus dengan berhutbah Bukan harus dengan KKR Itu salah satunya Tetapi yang sangat efektif adalah dari apa Kehidupan kita Contoh saja saudari Esther Kalau di rumah Contohnya mau berangkat ke gereja Pada hari sabat Lalu kita katakan Ayo, ayo, ayo gereja Tapi kita masih di tempat tidur Orang bilang apa Oh ini gimana ini Tetapi pada waktu kita katakan Mari kita berangkat Kita sudah pakai baju gereja Orang akan apa Ikut Nah coba bayangkan Pada waktu kita menunggu kedatangannya Kita katakan Mari kita bersiap menyambut kedatangannya Sementara kita dilihat oleh orang lain Tidak siap untuk menyambut kedatangannya Bagaimana caranya Kita seolah-olah Sangat menikmati hidup di dunia ini Saya tidak tahu Sudah saudara kita dari Sulawesi Utara Tapi dari kita Dari Sumatera Utara Anak-anak perantau Lebih peduli dengan rumah di perantauannya Daripada rumah di kampungnya Lebih bagus rumah Rumah anak-anak perantau di tanah rantau Dibandingkan rumah di kampung halamannya Artinya apa? Dia lebih menikmati tanah rantau itu Dibandingkan tanah apa? Kelahirannya Kelahirannya Banyak juga umat-umat Tuhan Melakukan hal yang sama Kita membangun Membangun dalam arti Membuat kita nyaman berada di mana Perantauan dunia ini Kita lupa untuk mempersiapkan ke mana? Kembali ke kampung Ke kampung halamannya Jadi kembali Sudara Isar pertanyaannya Apa sih yang kita buat? Yang pertama adalah Mari kita siapkan diri kita Untuk menyambut Jangan menunggu lagi Kita sudah menunggu Tapi kita harus berari Bahwa kita akan menyambut apa? Kedatangannya Dari mana kita tahu? Seperti perfikiran tadi Salah satu tanda kedatangan Yesus Yang kedua kali adalah Peperangan Dari dulu sampai sekarang perang ada Tetapi zaman kita sekarang Perang itu semakin apa? Semakin sering Lalu yang kedua Pada saat kita sudah bersiap Mari kita katakan kepada orang lain Mari kita siap juga Kenapa? Karena Yesus sudah segera datang Lalu mereka akan tahu Dari mana kamu tahu? Lihat Tanda-tandanya Lalu Dari mana kamu tahu? Saya sudah siap Untuk menyambut apa? Kedatangan Terima kasih pendeta Saya yakin dan percaya Pendeta Saya maupun Pemirsa Dimanapun mereka berada Kita rindu untuk Menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Pada waktu kita Menunggu Kedatangan Tuhan Kedua kali Kita pasti ada Kerinduan untuk Ingin agar Yesus itu Datang segera Kira-kira apa yang harus Kita lakukan pendeta Agar kita bisa Mempercepat Apakah ada Peran kita gitu Untuk mempercepat Kedatangan Tuhan yang Kedua kali Karena ada kadang Pemikiran mengatakan bahwa Tuhan itu Belum datang yang Kedua kali Karena kita sendiri Belum siap Kita belum Menyambut dia Kira-kira Apakah ada Peran kita Sebagai umat Tuhan Untuk bisa Mempercepat Kedatangan Tuhan Yang kedua kali Oke Jadi kembali Sudara Esther Mau saya katakan Kata segera Di sana Tidak ada hubungannya Dengan waktu Contoh saja Begini ya Contoh Saya tidak tahu Sudara Esther Pakai jam tangan Atau enggak Saya pakai jam tangan Di sini Contoh Kalau saya sudah Merasa bosan Saya bisa putar Jam ini kan Saya bisa putar Itu salah satu Usaha saya Untuk mempercepat Habis waktu Saya enggak tahu Di Di kantor Kantor Saya tahu di kantor Kantor yang lain Ada jam dinding Di kantornya Jam masuk Dipercepat Artinya jamnya Dipercepat 30 menit Jadi begitu Mendatang kantor Wah kok Terlambat Oh ini kecepatan 30 menit Katanya Tapi begitu pulang Dia ngikutin yang cepat Kok udah pulang Yaudah Waktunya Saya maksud begini Kembali Kalau konsep kita Mengerti segera itu Dengan hitungan waktu Kita akan menghitung Secara apa Matematika Tapi Katlo Kata segera Itu Kita artikan Dengan Persiapan Dalam arti Kegiatan Kita tidak akan pernah Hitung Dengan waktu Sama seperti tadi Kalau seandainya Istri kita katakan Pak Selesai belanja Saya akan pulang Berapa jam? Dua jam Bukan jam dua Beda dua jam Beda jam dua Kan saya bilang Dua jam Nah kalau kita pertanyaan Dua jam dari mana? Dua jam dari dia berangkat? Atau dua jam dari dia mulai nawar? Atau dua jam Beri transaksi? Nah itu kalau kita Mau persulit masalah itu Kan begitu Tapi dia kata Pak Saya akan belanja dua jam Nah Dua jam ini Kalau kita lakukan Dengan kegiatan Membaca buku Untuk mempersiapkan kita Setelah kita siap Lalu kita katakan Kepada orang lain Bahwa dia akan pulang Dia akan datang Yesus akan datang Lalu dia akan datang Kita tidak akan mengatakan Itu adalah hitungan apa? Hitungan waktu Nah Kalau seandainya dikatakan Yesus akan datang Kalau umat Tuhan Kalau umat manusia itu Siap untuk menerima kedatangan Pertanyaan saya adalah Berapa persen seluruh dunia ini Siap untuk kedatangannya? Nah itu kan Kalau kita hitung-hitung secara apa? Saya contoh Saya masih begini Mungkin kita agak sedikit bingung Oke Hampir satu miliar lebih ya Penduduk dunia sekarang ya Hampir satu miliar Penduduk dunia sekian miliar lah Begitu Sekian miliar Lalu Setiap hari kan lahir Nah yang lahir ini Siapa atau tidak untuk Gimana kita mempersiapkan dia untuk Menanti kedatangan Yesus? Kan jadi persoalan ini kan? Terus 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 Nah kembali Kata segera itu Jangan kita artikan Dengan hitungan waktu Kalau kita ambil dengan hitungan waktu Bagi Tuhan Satu hari seribu tahun loh Kan jadi bingung juga kita kan? Tetapi Arti kata segera disana Adalah hubungan dengan kesiapan kita Persiapan kita Persiapan dalam arti bukan Bukan harus semua umat sedia Kita bersiap untuk menyambut kedatangannya Ya Kita bersiap untuk menyambut kedatangannya Saya ingat waktu anak-anak Saya tidak tahu Sudari Esther Saya ingat waktu anak-anak Saya punya bapak dan mama pergi melawat Mereka katakan Ingat Kalau papa mama pulang melawat Semua harus sudah mandi Gak tahu jam berapa mereka pulang Tapi jam 4, jam 5 Kita sudah mandi Kan begitu Sudah mandi sudah selesai Tahunya baliknya? Baliknya jam 7 malam Atau jam 8, jam 9 malam Baru pulang Dari pelayanan Jadi kembali Sudara-sudara Dan Sudari Esther Kalau kita mengerti kata segera itu Dengan hitungan waktu Kita akan salah memprediksi tentang apa? Kedatangannya Jadi bagaimana kita bersiap? Pertama adalah Mari kita dalami Pelajaran firman Tuhan Mari kita siapkan diri Kita saja agak hubungan baik Kita dengan siapa? Dengan Tuhan Ilustrasi yang terakhir mungkin Karena waktu juga sudah mau habis Saya suka memperhatikan orangnya Jadi apa yang saya perhatikan Saya suka ambil menjadi ilustrasi Sehingga banyak sering orang tertawa Perhatikanlah para pengantin baru Kita tahu itu pengantin baru atau bukan Dari makal pengantin baru itu kemana sama-sama Gitu kan Sudah masuk 2-3 tahun Nah mulai kelihatan kan Mulai kelihatan agak jauhnya Mulai kelihatan ketidakmengertiannya Kan begitu Bukan berarti tidak cocok Tidak mengerti Yang satu bilang A Satu bilang B Tetapi dengan lamanya Perjalanan waktu rumah tangga itu Hubungan suami istri Tidak dibilang oleh pasangan Pasangannya akan mengerti Hanya dengan apa? Kode saja Bayangkan Pertanyaannya adalah Berapa sering Kita menjaga komunikasi kita dengan Tuhan Nah kalau kita tidak pernah jaga Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan Tidak pernah juga terjadi Saya tidak tahu Sudah disamping saya pernah alami Saya pernah ganti handphone Ringtone-nya saya tidak tahu Itu bunyi saya bingung Itu ringtone siapa Itu handphone siapa Padahal handphone saya Karena baru Tapi kalau kita sudah lama pakai itu Jauh pun itu bunyi di belakang sana Kita tahu Itu handphone saya Gitu juga kita dengan siapa? Dengan Tuhan Begitu juga kita dengan apa? Dengan saudara-saudara kita yang lain Kalau komunikasi kita dengan Tuhan itu baik Kata segera itu tidak kita terjemahkan dengan angka Dengan hitungan waktu Tapi kata segera itu adalah Kita mempersiapkan apa? Diri kita untuk menyambut kedatangannya Itu saya punya tanggapan atas pertanyaan tadi Terima kasih ya pendeta Baiklah pemirsa Tidak terasa kita sudah berada di pengunjung acara Dan sebenarnya saya masih banyak yang saya mau tanyakan lagi ke pendeta ya Karena pasti rindu untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Baiklah pendeta sebelum kita tutup acara ini dengan doa Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang pendeta ingin sampaikan Baik saudara Esther dan pemirsa dimanapun Anda berada Ada kutipan atau bukan kutipan Satu bacaan di pelajaran kita Di sabat petang Di sabat petang Itu saya pikir satu pernyataan yang sangat menarik sekali Baik dikatakan demikian Tidak satu pun dari hal ini harus mengejutkan kita Bagaimanapun setiap penubuatan Alkitab tentang akhir zaman Telah melukiskan sebuah gambaran yang suram Untuk dunia ini Sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali Dan keadaan itulah Sebenarnya yang sedang terjadi di dunia dimana kita hidup Kapan kah Yesus datang kembali Kita tidak tahu Yang kita ketahui adalah Bahwa dia pasti datang Itu yang paling penting Tidak tahu kapan waktunya Tapi yang kita punya keyakinan adalah Dia pasti datang Sepasti apa kedatangannya Sepasti janji-janji yang sudah diapak Kenapa di Yang tadi kita bahas bersama Lalu saudara-saudara mari kita bersiap Dengan cara bagaimana Mari kita persiapkan diri kita Pelajari firman Tuhan Lalu dengan Tanpa sadar Orang akan melihat kita sudah siap Maka mereka pun akan disiap Kan untuk Kedatangannya yang tidak lama lagi Terima kasih pendeta Dari pemirsa Yesus telah berjanji bahwa dia akan datang segera Dan marilah kita bersiap Dan menyambut Kedatangannya yang kedua kali Baiklah saudara-saudara Kita sama-sama berdoa Dan kami undang juga Saudara-saudara dimanapun Anda berada Kita berdoa bersama-sama Yang akan dipimpin oleh Pendeta David Panjaitan Kami bersyukur Tuhan Atas janjimu yang Engkau tepati Engkau datang ke dunia pertama kali Engkau nubuatkan dan engkau genapi Engkau berjanji akan datang kedua kali Kami percaya engkau pun akan datang Tuhan Segera Bukan hitungan waktu Tuhan Segera itu Berhubungan dengan kesiapan kami Untuk menyambut Kedatanganmu Tuhan Dengan cara apa kami bersiap Kami semakin dekatkan hubungan kami Kepadamu melalui membaca firman Tuhan Maka orang-orang yang ada di sekitar kami Akan melihat kami Bahwa kami memang benar-benar Bersiap untuk menyambut kedatanganmu Tuhan Terima kasih atas kabar baik ini Berkati seluruh kru Berkati saudari Esther Berkati pemirsa Dimanapun mereka berada Tuhan Berikan segala kebutuhan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bercap syukur Amin Terima kasih atas kabar baik ini 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 Terima kasih.